Proto bersama ibunya diterima kerja di tempat Nyi Ageng sekaligus tinggal di situ. Diam-diam, Sastro merasa tidak senang atas keputusan Nyi Ageng yang menerima Proto dan ibunya, hingga mencoba menjebak Proto dengan memberinya pekerjaan yang telah dirikayasa agar Proto terjatuh dari ketinggian. Proto pun terjatuh tapi hanya mengalami luka kecil, sementara Nyi Ageng Ayu menjadi semakin simpati kepadanya. Tak kurang akal, Sastro menggunakan ilmu hitamnya dengan menggunakan Nyi Ageng Ayu. Malam yang panas, Nyi Ageng Ayu tampak menggeliat-geliat karena kekuatan hitam yang dikirim Sastro. Dalam pengaruh guna-guna Sastro, Nyi Ageng Ayu tak bisa menahan nafsu menjadi lepas kendali hingga melakukan perbuatan tak senonoh bersama Proto yang kebetulan datang malam-malam. Malam itu, Proto bermaksud mengucapkan terima kasih atas kebaikan Nyi Ageng Ayu justru jadi luapan asmara dan hasrat Nyi Ageng Ayu. Sastro yang merasa yakin pengaruh guna-gunanya bekerja mendatangi kamar Nyi Ageng. Sastro tak menduga menyaksikan pergumulan Ageng Ayu di depan matanya. Seseorang memergoki Sastro hingga Sastro pun gagal ketika hendak menulup Proto dengan senjata tuluk andalannya. Orang tersebut mencoba melawan Sastro. Orang itu pun dibawa Sastro ke dalam gua dan dimantra-mantrai untuk dijadikan sebagai makhluk pengabdi yang menurut pada Sastro. Orang itu pun takluk dan menjadi makhluk yang menuruti apapun kemauan Sastro. Proto yang mengikuti Sastro ke dalam gua secara diam-diam menyaksikan ritual tersebut dari balik batu. Mulai saat ini, aku sudah tidak percaya pada jampa-jampimu. Kenapa? Ilmu hitamu bohong! Sastro melampiaskan marah kepada gurunya sendiri atas kegagalannya menaklukan Nyi Ageng Ayu. Terjadilah perkelahian antara Sastro dengan Nyi Tangga, gurunya sendiri. Akhirnya Nyi Rangga tewas di tangan Sastro dengan kepala terpenggal. Broto yang mencoba menyerang Sastro tampak dicebloskan Sastro ke dalam kerangkeng yang di bawahnya terdapat air panas bergolak mengerikan. Sastro mengaku kepada Nyi Ageng bahwa dialah orang di balik peristiwa terbunuhnya orang-orang di sekitar Nyi Ageng. Raten Bagus Sanjaya suamimu, ku biarkan mampus jatuh ke jurang. Ayahmu, Raten Permana, mati minum racun yang ku sediakan. Begitu pula mandor-mandor dan orang-orang yang jatuh hati kepadamu. Sastro tak mengira kalau Broto masih hidup dan berhasil keluar dari kerangkeng. Sastro mendapat serangan dari Broto yang memburunya ke kediaman Nyi Ageng. Pertarungan sengit pun terjadi antara Broto melawan antek-antek Sastro. Sastro kembali ke dalam gua dengan membawa paksa Nyi Ageng yang terluka. Sastro menghidupkan seluruh budak-budaknya yang tewas guna memperkosa Nyi Ageng. Beruntung di saat kritis, Broto tiba di gua dan memporang-porangkan keinginan Sastro. Film ditutup dengan kematian Sastro di tangan Broto. Nyi Ageng tampak berbahagia atas keberhasilan Broto mengalahkan Sastro. Dan film bersetting zaman kompeni tahun 1800-an ini pun selesai. Hai teman-teman semesta, ikuti alur-alur cerita film lainnya di channel ini. Dan silahkan klik like dan di-subscribe Semesta Film. Jika kalian merasa terhibur, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.